156 orang, toiletnya cuma 2. Kelar gak lo itu tuh? Di atas tiap selnya, itu tuh nantinya bakal ada petugas yang berjaga dan ngawasin setiap aktivitas di dalam sel. Jadi penjaganya tuh tinggal... Udah lama kita gak bahas penjara-penjaraan ya. Penjara-penjara yang unik dan gak masuk akal gitu loh. Yang model-model kukok gitu loh. Yang penjara neraka buat komunis di Vietnam itu. Ih, gila. Video lama banget loh yang dimarketingin loh. Nah makanya sekarang gue mau bahas satu penjara di El Salvador. Penjara di negara yang pemerintahannya tuh terpaksa netapin status darurat negara. Gara-gara kelakuan gangsternya. Dan sebagai bentuk totalitas mereka ngelawan gangster ini, pemerintah El Salvador tuh bahkan sampe ngebikin kompleks penjara super besar. Yang khusus dipake buat nanganin anggota-anggota geng. Wah. Ini sempet viral ya video-video di penjara ini. Soalnya kayak gangster-gangster tatuan serem gitu tuh udah pada tunduk sama penjaga-penjaga disana gitu. Kayak udah gak berkutik gitu dia. Tapi sayangnya penjara ini ternyata menuai polemik juga nih. Jadi banyak pro dan kontra yang muncul gara-gara penjara khusus buat gangster ini. Nah ini kan agak-agak bingung ya. Ada penjara khususnya begini kan harusnya bagus loh. Kok ini malah jadi polemik ya? Ada apa ini sebenernya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas penjara sekot. Penjara apa di khusus gangster di El Salvador. Penjara yang sangat rahasia banget nih. Di Learning by Googling. Oke sebelum kita bahas penjara yang khusus buat para gangster ini. Kehidupan di dalamnya gimana? Tahanannya disiksa segala macem apa enggak? Sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih soal gangster di El Salvador-nya. Yang unik nih kalau menurut NPR, keberadaan gangster di El Salvador tuh awalnya malah bermula di Amerika Serikat loh. Khususnya di kota Los Angeles. Kenapa jadi di Amerika? Jadi gini, di sekitar tahun 1980 sama 1992, di El Salvador tuh pecah perang saudara yang ngebikin banyak orang-orang di sana mutusin buat kabur dan nyari peruntungan di luar negeri. Dan Amerika Serikat ini jelas jadi tujuan utama mereka. Karena udah kan secara jarak itu tuh dekat, terus mereka tuh mikirnya kesempatan buat nyari kerja dan nyari duit di Amerika tuh lebih banyak. Dan yaudah, berangkatlah mereka ke Amerika. Dan mayoritasnya tuh menetap di Los Angeles. Yang emang udah dikenal jadi tempat menetapnya para pendatang dari berbagai negara. Nah, para pendatang dari El Salvador ini, mereka kan masuk ke Amerikanya tuh mayoritas pas masa perang saudara ya. Makanya gak heran kalau banyak dari mereka ini yang sebelumnya adalah tentara-tentara perang saudara. Banyak kayak grileawan perang gitu waktu itu yang masuk ke Amerika. Terus setelah mereka akhirnya pindah ke Amerika, ternyata hidup di sana tuh gak seindah yang mereka bayangin. Sering banget orang-orang Latino di sana dapat perlakuan diskriminatif. Dan dari situlah akhirnya muncul dan nih geng-geng orang Latin di Amerika. Termasuk di sini geng-geng orang-orang El Salvador. Yang tujuan awalnya tuh waktu itu buat ngelindungin komunitas mereka. Ngelindungin komunitas Latino. Jadi bener-bener bikin geng tuh buat bela diri aja waktu itu, biar bersatu kita teguh. Belum ada tuh kepikiran buat nyelundupin senjata, nyelundupin obat-obat yang terlarang. Belum kepikiran. Tapi sayangnya sering waktu geng-geng ini kan terus berkembang. Jadi ada yang butuh duit, terus mereka ngejalanin bisnis ilegal, segala macem. Itu kan ada ya. Dan mereka inilah yang malah nyebabin banyak masalah di Amerika. Atau gak usah sampe bikin bisnis ilegal deh. Lu sering berantem emang geng lain. Itu juga kan udah meresahkan kan. Udah bikin masalah tuh disana tuh. Dan yang gini-gini inilah yang nyebelin kan. Lu pendatang, lu dibolehin stay, eh tapi terus lu malah bermasalah. Malah meresahkan. Jadinya yaudah, gara-gara kelakuan mereka sendirilah. Akhirnya jadi banyak anggota geng disana yang dideportasi balik ke El Salvador. Dipulangin semua tuh udah tuh akhirnya tuh. Nah tapi waktu mereka dibalikin ini, waktu mereka dideportasi ini, di El Salvador sendiri tuh waktu itu kondisinya lagi kacau. Masih ada sisa-sisa perang saudaranya. Negaranya lagi gak stabil secara ekonomi, kondisi sosial masyarakatnya juga lagi drop karena abis perang. Eh terus ditambah sama kedatangan anggota-anggota gangster dari Amerika. Makin bingung lah pemerintah sana. Belum lagi sisa menanggakan hukum disana tuh bisa dibilang belum siap. Kepolisian El Salvador aja tuh baru dibentuk beberapa tahun sebelum kepulangan gangster-gangster ini loh. Jadi yaudah, kondisi ini tuh malah jadi jackpot buat gangster-gangster yang balik ini. Jadi dapet banyak celah buat beraksi banget mereka disini. Dan akhirnya setelah pulang ke tanah kelahirannya, gangster jadi mulai merajalela deh itu di El Salvador. Dan ini terjadi sampai sekarang. Sampai kemudian di tahun 2022 kemarin, pemerintah El Salvador dibawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele, mereka tuh netapin kondisi darurat dan ngumumin perang lawan gangster. Kalau menurut Aliansa Amerika, status darurat ini tuh ditetapkan menyusul kasus tewasnya 87 orang dalam kurun waktu tiga hari aja. Yang kalau menurut pemerintah sana, penyebabnya ya apalagi, masalah gangster. Tapi ya emang yang ini tuh parah banget sih ya. Cuma dalam waktu tiga hari aja loh, sampai 87 yang meninggal. Dan inget itu baru di satu kasus, belum ditambah sama kasus-kasus gangster yang lainnya tuh. Dan kalau menurut Reuters, keputusan pemerintah sana buat merangin gangster ini bisa dibilang ngasih dampak yang signifikan lah. Soalnya pemerintah El Salvador ngeklaim kalau keputusan ini tuh udah berhasil menurunin jumlah kasus pembunuhan di sana sampai lebih dari 50%. Dari yang sebelumnya lebih dari seribu kasus di tahun 2021, jadi nggak nyampe 500 kasus di tahun 2022. Ini kan berarti cukup efektif ya cara mereka ya. Oke, sekarang kita bahas penjaranya. Penjara khusus gangster-gangsternya. Penjara sekot. Jadi kayak yang kita bahas tadi, tingginya angka kriminalitas gara-gara ulah gangster di El Salvador ini kan bikin pemerintah sampai harus ngeluarin status darurat ya. Dan di sini, salah satu kebijakan yang dilakukan sama pemerintah El Salvador adalah bikin penjara khusus buat anggota-anggota gangster. Penjara yang dikasih nama sekot. Singkatan dari Centro de Confinamiento del Terorismo. Atau kalau ditranslate tuh ya kira-kira artinya Pusat Penahanan Terorisme. Ini kalau pakai bahasa latin terkesan lebih seksi gitu ya. Padahal Pusat Penahanan Teroris loh. Centro de Confinamiento del Terorismo. Ih, mantap. It's called the Terrorism Confinement Center or sekot. It's the centerpiece of Salvadoran Presiden Nayib Bukeles self-declared war on gangs. Nah, penjara sekot ini sendiri, penjara Centro de Confinamiento del Terorismo ini, itu tuh mulai dibangunnya tuh di bulan Juli 2022 dan selesai di bulan Januari 2023. Jadi ya emang relatif cepat ya pembangunannya ya. Dan kayak namanya, sekali lagi ya boleh ya, Centro de Confinamiento del Terorismo. Nah, kayak namanya yang itu, penjara ini tuh emang dikhususin buat pelaku-pelaku kejahatan teror. Dan dalam hal ini, anggota gangster yang emang udah lama merasakan masyarakat, mereka tuh ya berarti sampe udah dianggap teroris loh. Kalo menurut BBC, mereka yang ditangkap ini tuh kebanyakan dari dua kelompok gangster paling besar sekaligus kayak semacam dua rival abadi gitu lah disana. Ada Gen Mara Salvatruha atau MS-13 sama Barrio 18. Kebanyakan tuh dari dua itu. Nah, kalo menurut keterangan resmi dari pemerintah El Salvador disebut, penjara sekot ini tuh diperkirakan bisa nampung sampai 40 ribu orang. Dan sampe saat ini, pemerintah sana ngelaporin kalo penjara sekot ini udah diisi sama 4 ribu orang sejak mulai dipake di awal tahun ini. Cukup cepet juga nih ya penuhnya ya. Dan walaupun sekarang-sekarang ini banyak video yang ngasih liat kondisi di penjara sekot tuh kayak apa, video yang ngeliatin anggota-anggota gangster ini tuh digiring sambil dijagain sama aparat bersenjata lengkap gitu, seolah-olah kayak mereka tertindas gitu disana, tapi detail soal gimana bentuk sama fasilitas di penjara ini tuh bener-bener gak diketahui loh sama publik. Palingnya yang bisa diketahui sekarang masih menurut BBC, based on data dan video yang dirilis resmi sama pemerintah sana, ketahuan kalo penjara sekot ini tuh merupakan kompleks penjara yang luasnya tuh kurang lebih 23 hektare. Terus dia dikelilingin dinding beton sama pagar listrik yang dialirin listrik gitu, dan diawasin sama 19 menara pengawas. Ini gede juga ya 23 hektare ya. Lapangan bola aja kan standarnya 2 hektare kan? Berarti penjara ini tuh kira-kira luasnya kayak sebelah selapangan bola, jir. Gede loh ini loh. Terus buat di dalamnya, penjara ini total punya 256 sel yang dibagi ke dalam 8 blok. Dengan ukuran 1 selnya tuh kira-kira 7,5 x 12,5 meter. Dan kalo dibilang tadi penjara ini tuh bisa nampung sampe 40 ribu orang, ini kan berarti kan kurang lebih satu selnya tuh bisa diisi sampe 156 orang ya. Anjir. Gak kebayang sempitnya logo lo. Kebayang gak sih lu 7,5 x 12,5 tuh paling segimana sih diisi sama 156 orang? Aduh. Bayangin aja, sasek logo lo. Terus selnya ini tuh strukturnya dari beton gitu, yang terus dikasih jeruji besi di bagian depan sama mes besi di bagian atasnya. Nah, mes besi tuh kayak jaring-jaring besi gitu tau gak sih lu? Yang ngilang-ngilang gitu tapi besi semua. Dan di atas setiap selnya, itu tuh nantinya bakal ada petugas yang berjaga dan ngawasin setiap aktivitas di dalam sel. Jadi penjaganya tuh tinggal nengok ke bawah tuh udah keliatan tuh. Lo lagi ngapain aja tuh udah keliatan. Kebayangnya bentuknya ya. Ini beton, terus pintunya dari jeruji besi, nah atasnya mes-mes besi gitu. Nah, terus di atas mesnya itu ada penjaga tuh. Ngawasin tuh, tinggal liat ke bawah doang tuh. Lo lagi ngapain segala macem. Kayak apa berarti ya? Kayak ini gak sih? Kayak kandang raksasa gitu gak sih jadinya? Oh iya, terus di dalam selnya tuh juga udah disiapin tempat tidur susun gitu. Tapi tempat tidurnya cuma terbuat dari lempengan logam. Gak ada kasurnya sama sekali tuh. Kebayang ya tidur di situ ya? Gideh, malah makin pegel gak sih? Dan buat keperluan-keperluan kamar mandi, kayak buang air, ngebersihin badan, dan sejenisnya, itu tuh cuma disediain dua bak mandi sama dua toilet di tiap selnya. 156 orang, toiletnya cuma dua. Kelar gak lu itu tuh? Berasa trial hidup di Mumbai tuh, berarti tuh. Terus kalau dari keterangan apart disana, dibilang di penjara ini tuh gak disediain fasilitas-fasilitas rekreasional gitu loh. Buat hiburan-hiburan gitu gak ada disana. Gak usah ruangan khusus buat hiburan deh, buat santai di luar aja tuh fasilitasnya gak ada. Meja-meja pingpong gitu tuh gak ada disana. Jadi ya entah gimana tahanan disana refreshingnya deh. Terus mereka yang ditahan disana juga tuh gak akan bisa dijenguk sama keluarganya. Atau gak usah santai-santai di luar sama dijenguk keluarga deh, keberadaan dapur sama ruang makannya aja tuh disana tuh gak pernah dikasih liat loh. Para tahanan ini makannya gimana aja tuh gak ada yang tau. Jadi entah ada ruang makan sendiri, atau dikasih dieselnya masing-masing mungkin, itu tuh gak ada yang tau. Dan yang lebih gilanya lagi nih, pihak berenang disana juga bilang kalau mereka emang gak berharap tahanan-tahanan disekot ini buat dibebasin. Jadi main setnya aparat sana nih, kalau lu udah masuk sekot yaudah, lu sampe mati tinggal disana udah. Bahkan pihak berenang juga bilang kalau para tahanan ini sekalinya mereka bisa keluar agak jauh, itu paling tuh pas dipindahin ke ruang isolasi. Yang pastinya lebih ngeri lagi tuh ruangannya tuh. Lu kalau liat di film-film kan biasanya kan ruang isolasi tuh gelap ya, gak ada cahaya masuk sama sekali. Dan satu-satunya lobang yang tersedia disana paling tuh buat masukin makanan doang tuh, buat seret gitu doang udah. Itu di penjara di film-film. Kalau di sekot ini gak tau deh ruang isolasinya kayak gitu juga, atau mungkin jauh lebih ngeri. Jadi ya intinya sekot ini tuh bener-bener kayak penjara abadi, yang sampe si tahanan mati mereka tuh gak akan hidup enak lagi. Ini kalau gini masuknya penjara neraka gak nih? Dan karena informasi yang dikasih sama pemerintah setempat juga emang gak banyak kan, jadinya sampai sekarang gak diketahui tuh. Tahanan-tahan di sekot ini, ini nih tahanan baru, yang baru ditangkepin gitu, atau sebenernya tahanan dari penjara lain yang terus dipindahin ke sana. Itu tuh gak ada tuh informasi itu aja. Hmm, kenapa setertutup itu ya? Malah bikin curiga gak sih? But human rights groups and protesters say the measures have led to serious human rights abuses. Conditions at sekot could become inhumane and degrading because no one has access to that prison. No lawyers, no ombudsman, not even the media can enter and verify the conditions inside. Nah tapi, walaupun tujuan dari didirikannya penjara ini tuh baik, buat nekan angka kejahatan gangster yang emang udah gila banget kan di sana, tapi keberadaan penjara sekot ini tuh ternyata tetap gak bisa lepas dari kritik dan kontroversi. Apanya yang dikritik? Salah satu kritik yang paling banyak tuh soal desain fasilitas penjaranya yang dianggap gak manusiawi. Jauh banget tuh dari standar penjara yang disepakati secara internasional. Ya, kan tadi kebutuhan-kebutuhan dasar kayak tempat tidur sama buang air aja kan bisa dibilang gak layak banget ya. Dan inget segitu yang udah ketahuan loh. Gimana yang masih dirahasiain coba. Terus ditambah lagi sama niatan pemerintah yang emang gak pengen orang-orang di penjara ini tuh nantinya dibalikin lagi ke masyarakat. Sampai hidupnya kelar udah tuh disitu aja udah. Penjara abadi aja ini udah. Dan karena faktor-faktor itulah makanya gak heran kalau akhirnya banyak lompok pembela HAM yang nantang dan menritik keras keberadaan penjara sekot ini. Tapi ya tetap walaupun udah dapet kritikan keras dari aktivis HAM, Presiden Bukili tuh sama sekali gak bergeming disini. Bahkan dia sempet ngetweet, Biarkan saja para aktivis HAM ini tahu bahwa kami akan memustahkan para pembunuh ini dan kolaboratornya. Kami akan memenjarakan mereka dan tidak akan pernah membebaskan mereka. Jadi ya dari tweet ini kayak mengkonfirmasi dua hal ya. Yang pertama tadi tuh kritikan keras itu gak ngaruh. Yang kedua ya emang penjara abadi nih. Sampai lu mati ya lu disini udah. Terus yang banyak disorot juga tuh terkait orang-orang yang diduga jadi korban salah tangkap. Aduh, kasihan banget yang ini nih. Kalau menurut CNN, beberapa orang diduga ditangkap terus dijublusin ke penjara cuma karena kebetulan ada di tempat yang salah. Duh, apes banget yang ini ya. Dan gak jarang korban dugaan salah tangkap ini tuh anak-anak loh. Bahkan nih beberapa kerabat dari korban dugaan salah tangkap ini, mereka tuh sampai ngegelar demo nuntut keadilan buat keluarga mereka yang ditangkap. Biar bisa dibebasin lagi. Karena kan kalau gak gitu ya, balik lagi. Ini kan penjara abadi ya. Jadi ya entah gimana ngeluarinnya kalau mereka gak demo. Dan yang menurut gue menarik disini, presiden bukalnya sendiri dia tuh seakan-akan ngaku kalau emang ada orang-orang yang salah tangkap. Dia sempet nge-tweet yang isinya tuh kurang lebih ngakuin adanya kesalahan sistem. Dia bilang, Akan selalu ada 1% kesalahan yang harus diperbaiki oleh sistem yang adil. Ya tapi ini bagus sih ya. Dia gak menyangkal ada orang-orang yang salah tangkap loh. Tinggal kita tunggu aja nih yang salah tangkap ini beneran dikeluarin apa enggak. Oh iya sama menunggu juga beneran diperbaikin apa enggak nih sistemnya nih. Biar kesalahan tangkap gini gak terjadi lagi ke depannya. Tapi kalau menurut gue sendiri gimana nih? Apakah penjara sekot ini tuh emang udah solusi paling bener buat ngatasin masalah gangster di El Salvador? Atau malah ini tuh berpotensi jadi bom waktu nantinya di masa depan? Ya gak sih? Bisa aja kan gangster-gangster ini terus berontak dan malah bikin keadaan makin parah kan? Yang mana nih menurut lu nih? Silahkan komen. Oke sekian learning gue yang kali ini tentang penjara sekot. Penjara abadi buat gangster-gangster di El Salvador. Jadi pengen nyebut nama panjangnya gue sekali lagi. Boleh ya? Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ih mantap. Mantap. Kalau menurut gue udah salah atau mau nanya atau mau nambah ini gak di video bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di sekian biasa. Sekali lagi thank you nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax